Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video creepypasta lagi teman-teman Tapi sebelum kita lanjut ke videonya silahkan kalian tekan tombol like terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa follow instagram saya disini Karena setiap hari saya akan meng-share aktivitas saya disana Oke teman-teman jadi creepypasta ini ditulis oleh Will Zombie lagi teman-teman ya Jadi saya tuh banyak banget buat creepypasta dari Will Zombie ini Saya bakalan taruh di deskripsi kalau kalian mau tau creepypasta apa yang dibuat sama dia Jadi teman-teman creepypasta ini judulnya Deleted Steve atau Archive Steve Jadi saya udah nyobain mystery seatnya teman-teman Dan kalau kalian belum nonton video mystery seatnya Kalian bisa cek di video saya yang judulnya mystery seat Archive Steve Itu ada di bawah ya teman-teman Gak jauh-jauh banget kok Nah jadi guys Archive Steve ini pertama kali dilihat pada tanggal 24 Juni 2015 Di Minecraft versi PC, PE, dan Xbox Tanda keberadaan Archive Steve adalah banyak sign bermunculan dengan tulusan Deleted terus juga kalau misalnya di dalam game tuh lag banget teman-teman Terus juga kita sering grass Habis itu kalau misalkan kita makan Dan telaper terus kita makan itu tidak akan nambah hertznya gitu teman-teman Tidak akan meregenerasi kita Terus kekuatan dari Archive Steve ini adalah Dia bisa menghapus world Minecraft kalian Kemudian dia bisa mengganti skin kalian dengan skin default Steve Terus teman-teman game kalian akan glitch Kemudian dia juga bisa menghapus kita di dalam world orang lain Terus dia bisa membuat crash juga di dalam game Oke teman-teman jadi itu adalah sedikit penjelasannya Archive Steve itu seperti apa Kekuatannya, keberadaannya, pertama kali dilihat kapan Dan sekarang saya bakal ke permulaan Cerita creepypasta bagaimana Archive Steve ini ada teman-teman Mari kita kembali ke masa-masa awal Minecraft Pada 1 September 2009 Selama beta tested Minecraft Notch menggantikan skin Steve untuk pemain dan mobs lainnya Tapi apakah kalian tahu Sebelum Minecraft sebesar sekarang Banyak hal yang disembunyikan oleh Notch kepada kalian Secara keseluruhan Yang disembunyikan itu telah disimpan dalam file data lama Dimana Notch meletakkan banyak fitur lain yang dihapus pada saat itu Skin klasik pertama Steve secara resmi dihapus dan diarsipkan Selama 6 tahun dalam file Minecraft lama Kulit klasik Steve tetap disana Dan tidak tersentuh Banyak penggemar menciptakan skin Steve klasik dan memakainya di dalam game Tetapi itu tidak berarti bahwa itu merupakan skin resmi dari Mojang Karena yang resmi telah disembunyikan, dihapus, diarsipkan Pada tanggal 6 Juni 2015 Hal aneh pun mulai terjadi Dimulai dengan skin Minecraft yang rusak Kemudian file yang tiba-tiba terhapus Kemudian ada sesuatu yang bisa menyusup ke file data terbaru lainnya dan menyerap semua fitur yang dihapus dari sana juga Pada tanggal 20 Juni 2015 Salah satu pengembang dari Minecraft mengakses file lama Minecraft untuk melihat semua konten yang dihapus dari Minecraft oleh Notch Dia membuka file yang paling awal Tapi itu kosong Kemudian dia mencoba yang lain Tapi itu juga kosong Pada akhirnya dia mencoba semua dan semuanya kosong Tetapi dia bingung Jika file-file ini kosong Lalu di mana klasik Steve berada Oke teman-teman Jadi itu adalah permulaan dari Deleted Steve atau Archive Steve Sekarang kita bakal melihat dari user-user pemain Minecraft yang melihat keberadaan Archive Steve teman-teman Jadi ini ada user Namanya itu MerryPlayer77 teman-teman Jadi pada tanggal 24 Juni 2015 Si MerryPlayer77 ini baru aja membeli game Minecraft teman-teman Game itu menjadi sangat populer Dan memiliki banyak ulasan yang bagus Memiliki rating yang bagus teman-teman Jadi si MerryPlayer ini langsung membuat sebuah world yang baru teman-teman Secara default ya Secara standar Gak di otak atik Jadi dia itu pengen melihat bagaimana Dia melakukannya tanpa tips atau sebuah tutorial teman-teman Jadi bener-bener langsung dia main sendiri aja gitu Habis itu dia spawn teman-teman Pertama kali itu di biome forest Dia itu melihat banyak pohon-pohon tinggi Kemudian dia itu melihat sesuatu di jauh teman-teman Seperti signnya di depannya itu Terus itu ada tulisannya hapus atau deleted teman-teman Jadi ada sebuah sign di depan dia Dekat pohon-pohon itu tulisannya deleted Nah awalnya teman-teman Dia itu berpikir kalau itu cuma bagian dari permainan Jadi dia itu gak peduli Akhirnya dia deketin Habis itu dia mencoba untuk mengambil sebuah signnya teman-teman Terus dia udah ngambil signnya Habis itu dia mencoba untuk Memainkan game Minecraft ini seperti biasanya teman-teman Dia crafting Dia mining Seperti itulah pokoknya teman-teman Kayak mulai-mulai kita bermain game Minecraft dulu ya Untuk bertahan hidup Kemudian setelah dia mengumpulkan beberapa Bahan-bahan gitu teman-teman Dia membuat sebuah rumah kecil dari Owakwood Kemudian dia membuat tempat tidur disana juga Ketika malam datang teman-teman Dia tidur dan ketika dia bangun Dia di pagi hari Dia melihat persediaan Dia itu ada yang berubah teman-teman Jadi dia itu sudah membuat armor ya guys ya Dia itu sudah membuat armor Tapi armornya itu kulitnya berubah teman-teman Nah ketika dia melihat dari armornya itu berubah Dia itu bingung teman-teman Habis itu si Merry Player ini merasa kebingungan Dan juga bosan teman-teman Dengan permainan wordnya dia Akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan wordnya itu nanti ya Ketika dia sudah merasa Ingin bermain Minecraft lagi teman-teman Akhirnya dia membuka game Minecraft lagi Terus dia memuat gamenya itu lagi teman-teman Yang wordnya tadi ya Ketika dia word lagi teman-teman Dia kembali spawn di rumahnya dia Awalnya semuanya tampak normal Sampai akhirnya dia mendengar sebuah ledakan di belakang rumah dia Kemudian si Merry Player ini berbalik Dan melihat di bagian belakang rumahnya telah lenyap Dengan lubang besar ada di belakang rumahnya Tiba-tiba Sesosok melayang keluar dari lubang teman-teman Kayak Herobrine gitu ya Kemudian dia berdiri di udara Baru dia berpikir Pasti ini adalah salah satu monster di game Minecraft yang harus aku lawan Ketika si Merry Player ini mengeluarkan pedangnya Untuk melawan makhluk yang keluar ini teman-teman Ternyata si Merry Player ini gak bisa bergerak Dia terjebak di rumahnya teman-teman Gak bisa bergerak sama sekali Kayak nge-freeze gitu Nah setelah dia merasa tidak bisa bergerak Sesosok yang tadi dia lihat itu Langsung menusuknya dengan kecepatan yang penuh teman-teman Tiba-tiba aja suara aneh keluar dari komputernya Kayak suara glitch gitu teman-teman Yang aneh Kayak suara TV rusak Kemudian layar komputernya mulai menjadi biru Atau blue screen teman-teman Kemudian warna merah Kemudian biru lagi Jadi kayak cepat gantian biru-merah Biru-merah Kemudian setelah 5 detik Kemudian layarnya kembali menjadi normal teman-teman Habis itu dia setelah melihat itu Minecraftnya langsung terkeluar teman-teman Habis itu dunianya hilang Oke guys jadi itu adalah Archive Steve yang pertama kali dilihat Oleh user Minecraft yang bernama MerryPlayer77 Sekarang saya bakalan menjelaskan User satu lagi teman-teman Yaitu namanya Mega Fighter Bill Gimana dia bisa melihat sesosok Archive Steve teman-teman Jadi si Mega Fighter Bill ini Dia sudah banyak bermain Minecraft teman-teman Nah habis itu dia tuh posisinya lagi berada di dunianya dia Di dunia survivalnya dia Nah dia tuh kayak bermain-bermain biasa aja guys Nah jadi posisinya ini dia lagi lari dari gerombolan skeleton gitu Habis itu dia coba untuk memukul beberapa babi sampai mati Untuk mendapatkan makanan yang cukup Dan memulihkan darahnya dia lagi teman-teman Sekarang dia memakan dari daging babi itu Hal aneh mulai terjadi teman-teman Darahnya dia tidak nambah satu sama sekalipun Walaupun dia makan itu babinya sudah sampai habis Dia tidak Darahnya tuh gak naman-naman Padahal tuh hertznya tuh tinggal 3,5 gitu teman-teman Tapi biasanya kalau kita makan Itu kan bisa meregen darah supaya penuh lagi Tapi ini gak sama sekali teman-teman Akhirnya dia bingung Dia coba untuk lari lagi Kemudian dia melihat sesosok sapi di depannya Ada kerah Ada gerombolan sapi gitu Akhirnya dia membunuh sapinya Untuk mendapatkan letter teman-teman Atau kulitnya Untuk bisa dibuat armor teman-teman Dan tentu saja ini aneh juga teman-teman Ketika si Mega Fighter Bill ini membunuh sapi keempat ya Jadi dia udah membunuh ketiga sapi Kemudian membunuh keempat Dia melihat ada sebuah jejak redstone Yang mengarah ke atas bukit teman-teman Jadi si Mega Fighter Bill ini tahu Kalau hal itu gak normal teman-teman Akhirnya dia tertarik dan mulai menyelidiki Tentang redstone yang kayak jejak gitu Menuju ke atas bukit Akhirnya si Mega Fighter Bill ini Mendaki ke bukit sana teman-teman Dimana jejak redstone itu mengarah Tetapi teman-teman Ketika dia mendekati puncak Permainan Minecraftnya mulai glitch dan nge-lag Ketika dia sampai pada blok kedua terakhir Dari bukit ini teman-teman Sebelum dia melihat apa yang ada di atas Layar Isinya mulai berkedih merah dan biru Dengan kecepatan yang sangat cepat Semakin cepat Dan semakin cepat Kemudian dia berhenti Dan si Mega Fighter ini bisa melihat teman-teman Bahwa redstone terakhir Berhenti di depan dua blokton Dan di atasnya ada sebuah sign Yang bertuliskan deleted Si Mega Fighter Bill ini melihat sebentar Mencoba memahami Apa artinya itu Kemudian Dia itu mendapat sebuah undangan Untuk bermain dengan temannya Jamie Dan dia langsung menanyakan Apakah dia ingin bergabung dengan dunianya Akhirnya karena merasa ketakutan Dia langsung ikut aja teman-teman Dengan temannya si Jamie Akhirnya dia mengiakan Terus Ketika si Mega Fighter Bill ini Menerima undangan dari temannya teman-teman Tiba-tiba aja Nggak bisa gitu loh guys Tiba-tiba ada sebuah pesan Yang bertuliskan Undang diarsipkan Atau yang bisa dibilang Message archive gitu teman-teman Nah jadi dia itu bingung Dia itu kok bisa hal ini terjadi gitu Dia itu nggak pernah mengalami Hal-hal seperti ini Mendapatkan pesan-pesan yang aneh Teman-teman Atau seperti yang tadi di wordnya Akhirnya dia mencoba untuk berulang kali teman-teman Tapi tetap aja hal yang nggak bisa ya Tetap dapat pesan-pesan seperti terus Nah jadi teman-teman ketika dia sudah merasa Merasa Apa ya Kayak bosan gitu Teman-teman yang nggak bisa join bersama temannya Tiba-tiba aja Minecraftnya dia teman-teman Playernya dia Ini mengarah ke tanda yang tadi teman-teman Dan tepat berdiri di depannya dia Ada seseorang pemain lain Tetapi dia tidak bisa melihat namanya teman-teman Name tagnya hilang Kemudian dia memberitahu kepada temannya Jenny Bahwa apa yang terjadi ini sangat merikan Tapi sayang teman-temannya tidak percaya Dengan apa yang dia katakan Oke teman-teman Jadi ini adalah creepypasta dari Archive Steve Saya udah bacain semuanya Saya udah ngejelasin Dan bagaimana menurut kalian Coba kalian komentar di bawah Seram apa nggaknya Silahkan kalian komentar di bawah teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Semoga kalian semakin betul dengan channel ini Dengan konten-konten yang saya berikan setiap harinya Oke teman-teman Kalau begitu Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax